Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay Jumpa lagi tepang nih di kanal surpay dan pemetaan Kita akan melanjutkan tutorial belajar Tara model bagian kedua Cara edit point Nah baik teman-teman kita langsung saja Kita akan buka file Gambar yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya Saya simpan disini kemarin Di bagian 1 import point Nah ini kita akan kopikan ke folder bagian kedua Kemudian kita akan ganti disini Untuk namanya Data edit point Kemudian kita akan double click disini Untuk membuka data gambar Nah ini adalah Sebaran titik-titik Atau point yang sudah kita Buat di tutorial sebelumnya Nah untuk edit point kita akan perbesar terlebih dahulu Untuk salah satu titik Nah disini misalnya Kemudian angka berikutnya kita akan perbesar terlebih dahulu Untuk ukuran dari point ini Kita bisa menuju ke setting di menu bar Berikutnya kita pilih display setting Nah disini terlihat ukuran dari point ini adalah 2 Nomor 2 Kita akan ganti ke nomor 3 Supaya agak lebih besar sedikit Lalu kita pilih ok Langkah berikutnya Untuk menampilkan informasi dari point-point ini Atau dari titik-titik point ini Kita bisa menuju ke draft di menu bar Kemudian kita pilih disini Label point with text Kita klik salah satu point Kemudian kita pilih setting di kiri bawah Nah disini ini adalah informasi Yang bisa kita tampilkan Untuk point-point tersebut Disini ada point number Kemudian ada northing Ada easting Lalu ada elevasi Kemudian ada deskripsi Untuk simbol ini boleh digunakan Ataupun tidak teman-teman ya Nah karena di tutorial sebelumnya Sewaktu import point Ada 5 informasi Yang kita masukkan di deskripsi point Yaitu ada point number Kemudian northing, easting, elevasi, dan deskripsi Maka kita akan coba untuk kelima informasi ini Lalu kita pilih ok disini Kemudian kita pilih label Nah inilah informasi yang bisa kita tampilkan Ini adalah nomor point ke 674 Kemudian elevasinya disini 6.25 Lalu keterangan atau deskripsi dari point ini adalah J atau jalan Kemudian northing Lalu ada koordinat isting Atau x Nah apabila kita hanya ingin menampilkan Untuk elevasi saja Atau deskripsinya saja Kita bisa kembali menuju ke Menu draft Di menu bar Lalu kita pilih kembali Label point with text Kemudian kita klik lagi Titik atau point yang akan kita tampilkan Lalu kita pilih setting Nah disini kita hilangkan checklist untuk Point number Northing, easting, kemudian elevasi Dan kita akan gunakan hanya deskripsinya saja Lalu kita pilih ok Kemudian kita pilih label Nah maka yang muncul adalah Deskripsinya saja disini ada jalan Nah kemudian berikutnya kita juga bisa edit Atau kita bisa merubah untuk huruf tulisan ini Kita bisa kembali menuju ke draft Kemudian kita pilih kembali Disini label point with text Lalu kita klik lagi Poinnya Kemudian kita pilih setting Nah disini untuk deskripsi Dis sebelah kanan ada edit Nah disini kita bisa Tentukan untuk warna Kemudian disini ada jenis Tulisan Lalu ukurannya juga disini ada Kemudian disini untuk posisinya Nah kemudian berikutnya Apabila kita ingin menampilkan Seluruh informasi Dari seluruh point ini Kita bisa menuju kembali ke draft Kemudian kita pilih kembali disini Label point with text Lalu kita klik kanan disini Kemudian kita pilih layer Lalu kita klik salah satu point Nah maka point-point yang satu layer Dengan point tadi Ini akan terselect Lalu berikutnya kita pilih setting Nah jika informasi yang ingin ditampilkan Dan hanya deskripsinya saja Kita biarkan seperti ini Kemudian kita pilih ok Lalu berikutnya kita pilih label Nah maka untuk seluruh point ini Keterangan atau deskripsi Dari tiap point ini sudah muncul disini ya Disini bisa terlihat ada jalan Kemudian ada bangunan Lalu disini juga ada situasi Nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini Belajar teramodel bagian kedua Cara edit point Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, share, klip, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay